Namun kini ada alternatif lain untuk menanggulangi penyakit mematikan ini, yaitu dengan menggunakan baju anti-kanker. Dengan baju yang dirancang oleh Warsito ini, para penggunanya dapat memiliki peluang sembuh dari penyakit kanker. Keinginannya yang besar agar sang kakak untuk sembuh dari penyakit kanker, membuat Warsito Purwotarunok rela untuk melakukan apa saja demi kesenuhan sang kakak. Salah satu usaha yang dilakukannya adalah dengan membuat baju anti-kanker. Baju anti-kanker merupakan baju yang memiliki gelombang listrik yang bisa membunuh sel kanker. Baju tersebut ia buat berdasarkan pengetahuannya tentang scanning yang diperoleh di Jepang selama 14 tahun. Ya awalnya karena terpaksa ya harus mencari upaya terhadap saudara kandung saya sendiri, itu kakak saya. Dinyatakan kanser, payudara, stadium 4. Kemudian sudah dilakukan pengangkatan juga. Hanya saja di bekas saya tanya itu masih banyak itu sel-sel kanasnya. Dan itu harus menjalani medis dengan kemo. Dengan biaya yang saya kira itu di luar kemampuan seperti keluarga saya. Dan itu orang umum saya kira itu cukup berat juga. Ya pengalaman riset saya di Jepang dan di Amerika tentang gelombang dan materi. Bagaimana membangkitkan gelombang, mempengaruhi materi atau menggunakan interaksi gelombang dan materi itu untuk diagnosis. Nah kemudian saya mencari beberapa artikel bahwa gelombang itu bisa mempengaruhi pertumbuhan sel kanser. Dengan alat anti-kanker karyawarsito, sang kakak akhirnya sembuh dari penyakit kanker. Kesembuhan sang kakak membuatnya semangat untuk membuat baju anti-kanker yang disebut ECVT atau Electrical Capacitance Volume Tomography. Baju anti-kanker ini merupakan perpaduan pengetahuan antara teknologi scanning dengan dunia medis. Dalam setiap lapisan baju tersebut, sudah tertanam tembaga yang sangat tipis, guna menyalurkan aliran listrik kepada sel kanker. Setelah diketahui bisa menghambat, makanya kita kemudian buru-buru mendesain alat yang alatnya itu adalah pada intinya itu adalah elektroda yang bisa membangkitkan medan listrik tidak langsung. Medan listrik yang tidak mengalir arus gitu ya, medan listrik statis itu dibuat di dalam baju. Awalnya itu berak bentuknya. Nah itu kemudian kita buatkan berak, dipakaikan di kakak saya. Kita minta untuk dipakai sampai 24 jam atau sebisa mungkin kecuali pas mandi saja itu dilepas. Baju anti-kanker karya Warsito pun mulai dilirik para penderita kanker lainnya sebagai alternatif penyembuhan. Salah satu pasien yang menggunakan baju anti-kanker tersebut adalah Ahmad Sadewa, yang menderita kanker neuroblastoma, yaitu jenis kanker langka. Anak saya sakur kanker langka, kanker ksair, neuroblastoma. Neuroblastoma sendiri yang saya tahu memang belum ada obatnya ya, di dunia juga belum ada obatnya. Jadi kita di sini merasa tertolong dengan namanya pengobatan secara di luar medis. Jadi di sini kan secara fisika ya, kalau kita bilang. Dan saya saintis, jadi malah tidak merusak bodi ya. Selain dewa, penderita kanker lainnya adalah Willy, yang mengidap kanker otak Stadium 3, yang kini sudah sembuh berkat teknologi ini. Secara tidak sengaja, orang tua saya sedang membaca suatu berita media, media cetak. Itu dibaca ada alat untuk membasmi kanker. Cuma ketika itu hanya untuk kanker payudara, belum ada untuk kanker otak. Jadi kalau untuk kanker otak, untuk saya yang pertama ketika pakai alat. Setelah itu tiga bulan saya di-sit scan lagi. Akhirnya ya memang negatif. Warsito pun tidak hanya berhenti dengan kreasi baju anti-kanker. Namun ia bersama dengan rekannya, Edi Syukur, juga membuat topi, korset, celana, dan selimut anti-kanker. Ia pun masih memiliki mimpi untuk menciptakan berbagai alat kesehatan lainnya. Kalau kakak saya apakah yang tadinya sudah stadium 4, kanker ganas stadium 4, yang diponis hanya tidak lebih dari 2 tahun, itu bisa menemukan hidup kembali tanpa merasakan sakit, tanpa merasakan efek yang lain. Kalau itu tidak dibilang sembuh, ya itu tidak masalah. Tetapi yang penting dia bisa mendapatkan hidupnya kembali. Dengan biaya yang saya kira setiap orang, setiap orang saya kira mampu. Dan kalau pemerintah mau mengeluarkan biaya, saya kira seluruh rakyat bisa dibiayai dengan biaya yang saya kira sangat murah. untuk dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk kanser. Berawal dari keuletan dan pantang menyerah, kini alat yang ia buat bagi sang kakak dapat juga dimanfaatkan bagi para pasien kanker. Tak hanya di Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Sebuah bukti, bahwa keinginan yang kuat akan menghasilkan suatu hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun juga orang lain.